Halo Juppe yang membahagiakan juga, katanya nih, selain kesehatannya membaik, Juppe juga hubungannya dengan Gaston-Castanya ini semakin membaik. Ini pertanyaan akan rujuk kembali, Kak. Setuju nggak sih, Pak Bas? Koster banget ya, kisah cinta-nya ya. Langsung saja akan kita lihat liputan berikut ini. Tidak ada satu orang pun yang bahagia bila jatuh sakit. Begitu juga dengan Julia Perez. Tentu saja hati Julia Perez sempat remuk dan terguncang, manakala difonis menderita kanker cervix. Setelah berjuang melawan sakitnya itu, wanita yang kerap disapa Juppe ini berhasil terpas dari penyakit yang bisa saja merenggut nyawanya itu. Namun beberapa waktu lalu, Juppe sempat kembali masuk ke rumah sakit. Hal ini terlihat dari akun media sosial Instagram miliknya yang memperlihatkan ketika dirinya terbaring lemah di kasur bersama dengan tali infus yang terpasang di tangan. Namun kini, wanita 36 tahun itu kembali terlihat ceria. Bahkan Juppe mengaku bila kondisi kesehatannya semakin membaik. Ini saya semua udah sehat, Alhamdulillah. Udah lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan ini semua berkat doa. Berdoa pemirsa dan juga doa mama saya yang menginginkan saya tetap on track. Kalau dipikirin pasti kita kepikiran. Nggak mungkin lah apalagi ini mikir, wih, cancer loh. Ini bukan pilat, bukan batuk ya. Dan kapan ini akan terjadi sama saya? Kapan Tuhan panggil saya? Kan pasti begitu, pasti pikirannya begitu. Kalau saya menyerah dengan nunggu waktu, saya akan menjadi seorang penyerah. Dan I don't wanna give up. Saya nggak akan pernah menyerah contoh dengan rambut saya. Banyak yang bilang kalau kemo radiasi itu akan hilang. Ternyata nggak hilang. Tapi sebelum cancer ngambil rambut saya, saya mendingan saya sumbangin ke anak-anak yang hidup dengan cancer untuk mereka semangat. Jadi saya change pola semua ini untuk saya nggak kalah dengan cancer. Saya akan bilang bahwa takdir itu yang memang Tuhan sudah menentukan ketika saya nanti dipanggil Allah. Itu bukan cancer yang merengut, tapi memang takdir Tuhan ceritanya Julia Peres itu berakhir di sini. Gitu loh. Jadi kenapa saya masih semangat? Karena hidup itu terlalu indah untuk kita menyerah. Di balik sakit yang dideritanya, rupanya banyak hal positif dan hikmah yang dapat dipelajari oleh Juppe. Salah satunya, kini ia bisa semakin dekat dengan sang mama tercinta Sri Wulansi. Bahkan Juppe mengaku, di lasang mama Laya menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi dirinya untuk bisa bertahan hidup dan melawan sakit yang dideritanya. Semua udah takdir. Kita nggak boleh sesalin. Saya masuk penjara, takdir. Apa ya, ketika saya masuk penjara, kenapa saya bisa masuk penjara? Oh, ternyata saya harus S2. Kalau nggak saya nggak kepikiran untuk kuliah. Beneran. Saya mesti mikir, yaudah kan gue artis. Gue cakep, pasti gue dapat laki yang kaya ini. Nah, ternyata setelah saya masuk penjara, oh saya S2 sekarang, nggak lagi S3. Saya akan bergelut dalam dunia hukum, dan saya akan membantu orang-orang yang tidak mampu, yang tidak mengerti dalam dunia hukum. Ada manfaatnya. Jadi selalu, setiap kita mengalami hal-hal yang memang Tuhan kasih kita cobaan, kadang cobaan itu adalah ujian kita untuk naikkan kita itu benar. Kalau orang yang cerdas, dia akan bilang, oh iya, ini artinya untuk kuliah. Akan serta senyum. Kalau saya yang sekarang saya sakit, oh artinya saya mendekatkan diri kepada orang tua saya. Saya harus bersyukur bahwa badan saya selama ini saya abaikan. Saya so kuat, kerja-kerja-kerja aja. Saya abaikan jiwa roh saya ini dengan kebandelan saya. Ternyata memang ada, apa namanya, kol, 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 kol saya menjerit bahwa, Mili, lupa loh, ini kita tuh ada ini. Oh gitu loh, jadi, jadi yang kayak gitu-gitulah yang saya harus sekarang, oh iya ini, ini artinya ini, ini artinya ini. Jujur, kalau saya lihat ke belakang di hidupan saya gitu ya, saya mengaku saya anak bandel. Saya memikirnya memang, Tuhan itu lagi selamatin saya dengan memberikan saya sakit ini, supaya saya itu di, 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 toksik lebih, lebih baik gitu loh. Di, lebih, apa ya, lebih sadar bahwa saya harus menghargai diri saya, bahwa saya dijauhkan dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang hanya gunain saya. Dan itu benar gitu, ketika saya sakit kan saya kehilangan orang-orang yang munafik nih semuanya nih, gak pada mau support saya, oh ini ternyata dia enggak, oh orang-orang yang support saya sakit ini dia. Nah saya perjuangkan sampai saat ini. Tak ingin kembali jatuh sakit, terlebih siap berjuang melawan sakit kanker cervix dengan melakukan perawatan kemoterapi, Juppe mengaku bila tubuhnya mengalami banyak perubahan. Salah satunya, tubuhnya terasa kaku, dan kini ia sudah mulai tak bisa memakai sepatu hak tinggi. Demi bisa mengembalikan kondisi kesehatannya, pemilik nama asli Yuli Rahmawati ini mengaku mulai rutin untuk berolahraga setiap harinya. Olahraga, saya malah justru sekarang lagi olahraga. Setelah 15 menit, saya squatch sama angkat barbel yang 2,5 kilo gitu aja. Itu dulu, pokoknya sehari 15 menit stretching-stretching, apa namanya, semuanya. Harus buat semua orang yang baru selesai terapi, cancer, kemoterapi dan radiasi, setelah itu harus olahraga. Karena apa? Dengan olahraga akan membunuh selesai kanker, dan juga tidak membuat badan-badan kita kaku. Karena saya ngalamin sekarang, badan-badan saya kaku banget. Saya kayak robot jalannya semuanya, saya udah gak bisa pakai high heel, sakit. Saya cuma bisa 4 lagu doang, habis itu saya nyerah. Pernapasan saya udah berubah, nah itu harus dari olahraga. Di balik kabar bahagia, melihat kondisi kesehatannya yang membaik, sempat terdengar kabar bila Juppe kembali dekat dengan Gaston Castanjo. Mengetahui hal itu, Juppe langsung membantai dan mengatakan, bila dirinya sudah tak memiliki hubungan lagi dengan pria yang 8 tahun bersamanya itu. Bukan menjauhkan, ya saya pengen jadi orang ini aja lah, yang tahu diri. Saya mau pengen jadi tahu diri ya. Saya pernah sayang, saya pernah sayang, kita pernah bersama 8 tahun. Dan saya tahu endingnya tidak baik. Nah Tuhan sudah memberikan semuanya, sudah terjawab. Ketika Tuhan sudah memberikan jawaban semua ini, apakah saya masih bandel? Ya saya ampuni dia, saya mengampuni semua dosa-dosanya dia, dosa-dosanya saya juga semoga diampuni juga sama Gaston. Ya sekarang yaudah, sama-sama cerdas aja lah. Kalau dia sih masih mau, tapi saya udah enggak. Sikap Gaston yang pergi begitu saja ketika Juppe membutuhkan semangat darinya, nyatanya mampu membuat Juppe diranda rasa sakit hati yang luar biasa. Tak ingin kembali mengulangi kepahitan cinta bersama Gaston, kini Juppe memilih untuk mencari pria yang mampu membahagiakannya. Ya sakit agak kesih. Kalau sekarang sih udah saya legowo ya. Lebih ke, kalau saya deket terus sama dia, jodoh gak datang-datang. Kalau dia kan agak syarat. Dia gak mau ada laki yang deket sama saya, pasti diteror sama dia. Jadi saya lebih baik jauhin aja. Iya, harus berjuang. Hidup ini lebih indah kok. Daripada kita disakitin terus sama laki kita, mendingan carilah yang baru. Kalau bisa sendiri, ya sendiri. Tapi, berpasangan itu lebih baik. Hidup ini lebih indah kok. Daripada kita disakitin terus sama laki kita, mendingan carilah yang baru. Kalau bisa sendiri, ya sendiri. Tapi, berpasangan itu lebih baik. Tapi, yang paling penting itulah kabar yang sudah mulai membaik, ya kan. Kondisi kesehatannya juga mulai membaik. Misalnya kan kalau jodoh, kalau kondisi kesehatan yang sudah membaik, mungkin ikut ya nantinya. Betul, betul. Yang penting adalah untuk Jepeskara adalah konsentrasi dengan kesehatannya. Benar banget yang sudah dilakukan sekarang berorang agak, ya kan. Untuk bisa fisiknya juga kembali pulih lagi, gitu. Iya, kalau memang balikan mungkin benar kata lagu-lagu, gitu. Mantan terindah. Jadi, nggak bisa lupa. Ya, tapi bukan berarti nggak mumpah juga, ya. Iya. Seperti kasusnya ini, nih. Sheila Mersia. Betul. Yang sedang, kan gue nganji kemarinnya. Betul. Terus, karena sudah masuk sidang mediasi. Nah, sekarang ini kabarnya katanya mereka akan kelujuh kembali atau gimana, nih. Nggak tahu. Demi anak-anak atau gimana, kita juga nggak tahu. Ya, jawabannya sesaat lagi dari Sheila Mersia. Ya, pemirsa tetap di Inset Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!